Intro Shalom warga kerajaan kembali kita bertemu dan selama dua bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakubus dan anak Yakubus fasal pertama ayat kedua dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan all joy ketika ngadapi apa? pencobaan pencobaan dia bisa ujian ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian ketika ada banyak goncangan begini rumah-rumah yang tidak didirikan di atas bentuk karang pada runtuh yang tidak berakar akan jebol dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia setia pada Tuhan setia pada pasangan hidup kita aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini ini ujian karena itu saya beri nama Corona Akademi bukan pandemi tapi akademi kita bisa merobat semua ini kan musim ya ketika musim gugur kita mengalami bunga-bunga gugur kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita nah setidaknya kita kelihatan kita ini manusia jasmani atau manusia rohani kita ini adalah roh banyak orang anggap dirinya rohani tunggu dulu kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang penghasilan hilang karena sumbernya bukan daripada manusia bukan daripada dunia tapi dari Tuhan saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan jadi ketika ada change karena ini autumn ya seringkali orang bilang musim gugur ya fall itu akan terjadi perubahan pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu tetapi kita bisa merubah change menjadi chance tergantung kita dong ya kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan anggap suatu kebahagiaan ada goalnya kalau orang tidak tahu goal orang tidak tahu purpose dia akan kacau dan tujuannya adalah supaya menjadi matang menghasilkan buah yang matang banyak orang berkata kita tidak ngapa-ngapain kita harus tahu kita harus ke arah being bukan doing banyak orang keliru saya tidak bisa kerja apa-apa sekarang Tuhan sedang membentuk kita ya dan firman Allah berkata supaya apa utuh tidak kekurangan suatu apapun sempurna lacking nothing seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani tetapi setiap pada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus hendaklah engkau sempurna hendaklah engkau matang hendaklah engkau utuh sepenuhnya sama seperti bapakmu sempurna adanya karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan sesuatu yang tidak menyenangkan kita bisa yaitu tetap berbahagia ada orang berkata ada orang cuma menanti badai berlalu tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat saya ajak saudara dancing in the rain God bless you warga kerajaan Amin